Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan guru yang telah hadir juga mungkin ananda siswa ya. Perkenalkan saya Hairia, Guru Bekaman Insan Cendekia Serpong. Ijin beberapa pertanyaan ya karena titipan teman sebelah saya juga ya. Jadi ada pertanyaan terkait dengan PDSS umum dan PDSS di sepan PT KIN ya. Jadi Pak Bekti begini, untuk saat ini kendala kalau untuk kami di madrasah yang jelas memang tanggal awal masuk sekolah semua tidak muncul sepertinya ya madrasah ini. Walaupun operator sekolah sudah melihatkan bukti bahwa ini sudah diisi Ibu begitu ya di emisnya. Tapi tetap tidak muncul. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendefinisian di kurikulum ya. Nah kebetulan untuk madrasah kami kelas 10-11 itu sudah IKM, kurikulum merdeka. Tapi kelas 12 masih kurikulum 2013. Nah tahun ini kebetulan saya tidak agak kesulitan tentang mata pelajaran PKN. Sekolah kami itu kurikulum 2013 tapi menerapkan SKS. Jadi PKN-nya itu on-off ya. Ada di semester 1, 4, dan 5. 1, 4, 5, 6. Jadi semester 2 dan 3-nya kosong. PKN itu apa Bu? Pendidikan kewarganegaraan. Nah kalau tahun lalu itu kebetulan bisa di on-off lah. Jadi PKN-nya di semester tersebut kita off-kan. Kebetulan yang sekarang itu generate dia tidak bisa off ya. Nah maka saya pernah bertanya ke helpdesk. Jawabannya diisi saja KKN-nya sesuai dengan yang ada di KKN di sekolah. Tidak hanya isinya nilainya 0. Nah saya sebenarnya ada kekhawatiran. Kalau saya diisi 0, khawatir nanti mempengaruhi rata-rata dibandingkan dengan siswa di sekolah lain. Ada 0-nya begitu ya. Begitupun di sepan PT KIN, jadi PDSS-nya sama. Di generate juga tidak bisa di on-off. Termasuk kalau pelajaran sejarah Indonesia. Itu juga wajib tapi kebetulan bisa di on-off. Mungkinkah begitu Pak Bakti di sistem bisa lagi membuat on-off di pengaturan PDSS-nya ya. Itu sih Pak Bakti. Kemudian bagaimana jika terjadi? Jika terjadi ada siswa yang lulus SNBP dan juga sepan PT KIN. Tapi ini kalau di Manijak sendiri sejujurnya kami melarang siswa mendaftar di dua. Harus pilih salah satu semuanya wajib diambil ya. Tapi sistemnya belum ada larangan begitu ya. Tapi itu adalah kebijakan dari madrasah kami. Nah tahun yang lalu kami juga sudah mendaftar sepan PT KIN ya. Pak tapi belum rejeki sepertinya ya. Kita mendaftar satu orang di Raksat Islam ya. Tapi belum rejeki. Kemudian tahun ini juga ada yang mencoba untuk mendaftar sepan PT KIN. Semoga hasilnya lebih baik begitu ya. Ini apa karena takut dianggap anak IC yang enggak pada mau ke WIT? Enggak ya. Jadi kalau saya sendiri sudah kita menjaring bahwa siapa yang mau ikut sepan PT KIN wajib diambil begitu. Sama-sama prosedurnya membuat surat pernyataan wajib diambil dan wajib kuliah hingga selesai begitu ya. Kemudian terkait dengan jalur talent squatting. Kebetulan pekan kemarin kami sudah melakukan MOU dengan jurusan FK. Tahun yang lalu sudah dengan jurusan psikologi. Barangkali apakah memungkinkan kalau kita melakukan MOU dengan satu universitas begitu maksudnya dengan seluruh prodi di UIN. Karena kalau ini kan kita MOU harus per satu prodi. Ini mungkin ada histori juga bahwa mungkin bisa kami sampaikan kepada ketua KKM ya. Ketua Kepala Man IC se-Indonesia itu kita sudah MOU juga dengan UIN Bandung untuk seluruh jurusan di UIN Bandung. Jadi memang di jalur mandirinya ada sendiri pilihan jalur khusus Man IC. Mungkin barangkali jika itu bisa dijajaki nanti bisa saya sampaikan begitu kepada Kepala Madrasa dan KKM untuk bisa melakukan MOU mungkin kalau itu dengan Pak Rektor begitu ya. Karena memang ini kemarin juga berencana untuk MOU dengan jurusan Science Study baru saya hello dengan Prof. Zilda ya. Jadi ingin berencana melakukan MOU dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Mungkin demikian ya. Oh satu lagi saran mungkin Pak Bekti ya. Saya sudah spill-spill juga untuk pengisian PDSS Kurikulum Merdeka di tahun berikutnya siap-siap begitu ya. Yang tidak terakomodir bagi kami madrasa adalah bahasa asing. Karena bahasa asing itu hanya satu. Selama ini kita memasukkan bahasa asing itu adalah bahasa Arab. Sedangkan di madrasa bahasa Arab itu adalah kelompok A wajib. Jadi pasti ada. Sedangkan kalau di Man IC sendiri bahasa asing itu ada dua ya. Bahasa asing wajib bahasa Arab dan bahasa lintas minat di kelompok C. Itu pasti selalu ada bahasa dan sastra Inggris. Sedangkan di PDSS yang ada itu hanya sastra Indonesia. Sehingga sastra Inggris kami tidak pernah bisa masuk ke PDSS. Barangkali bisa diakomodir begitu. Jadi bahasa asingnya tidak hanya satu. Bisa dua dan bisa di on off begitu Pak Bekti. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Pak. Baik. Nama saya Hadisi Swanto dari SMA Negeri 34 Jakarta. Mohon izin bertanya kepada Pak Bekti. Pak, kebetulan putra-putri kami itu yang masuk di SNBP. Ini mulai tergoda Pak. Tergodanya dengan IUP. Sementara yang kami sarahkan, arahkan sebenarnya. Itu kan mandirinya internasionalnya perguruan tinggi negeri. Maksud saya jangan IUP diitukan dulu. Jangan diutamakan dulu. Gimana Pak? Kalau misalkan ini penerimaan mahasiswa baru yang internasionalnya di PTN. Kalau menurut aturan mandiri terakhir. Ini mandiri awal sudah mulai bersaing dengan SNBP. Ini anak-anak sudah mulai banyak yang ikut juga ke situ. Nah mohon petunjuknya. Kemudian untuk sepan PTKIN tadi sama, hampir sama. Kalau ada saran, anak yang SNBP ikut juga sepan PTKIN. Kalau SNBP dapat, wajib diambil. Kalau sepan gimana Pak? Kalau enggak diambil. Lebih ngambil yang SNBP-nya. Dan yang ketiga, putra-putri kami yang di SNBP ini agak ragu untuk memilih Queen Sarif Hidayatullah. Meskipun tempatnya di Pondok Labu, sekolah kami. Karena kebetulan alumni-alumninya itu enggak terlalu banyak di sini. Sehingga indeks sekolahnya barangkali kecil, Pak. Nah tahun ini saya sedang mempromosikan nih. UIN kepada anak-anak yang ada di Seman 34, yang di Pondok Labu. Jangan cuma hanya hiblatnya UI. Coba UIN. Nah cuman mereka masih bingung nih Pak, masih kira-kira dengan indeks sekolah yang kecil, dengan alumni yang kemarin masih sedikit, kira-kira masih ada kesempatan enggak tahun ini. Itu aja Pak, titipan pertanyaan putra-putri kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa saya kebetulan saya wakilin ya. Pertama, saya akan menanyakan tentang Span PT KIN. Ini juga titipan dari sekolah lain. Mohon dicantumkan keketatan prodi, bukan hanya daya tampung. Supaya kami bisa mengukur kemampuan siswa yang mendaftar. Kemudian yang kedua, kenapa di jalur Span PT KIN itu, oh ya maaf saya dari Mansmiran Jakarta, nama saya Evi Sofia. Harus dua PT KIN yang dipilih dan masing-masing dua prodi. Kalau siswa ini tidak berminat di pilihan PT KIN kedua, sedangkan itu yang lulus, kan resikonya tidak diambil ya. Apakah berdampak untuk sekolah kami atau merugikan PT KIN yang bersangkutan. Kemudian kalau boleh kami usul dibuka prodi arsitektur Islam. Karena selama ini kan arsitektur itu ada di perguruan tinggi umum. Dan yang terakhir, untuk fakultas kedokteran, mohon diberikan kesempatan yang banyak untuk siswa MA. Karena kami bersaing dengan sekolah umum di jalur SNBP, sudah kalah duluan gitu ya. Tolong beri kesempatan pada MA untuk masuk di kedokteran. Bukan hanya MA IC ya, gitu. Tapi madrasah lain juga, tolong beri kesempatan. Karena tidak kalah juga gitu ya dengan siswa dari sekolah lain. Tolong beri kesempatan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga penanya dulu Pak Berti silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari Man IC ya. Tanggal masuk sekolah dan nama kepala sekolah. Saya tambahin. Dua itu yang belakangan ini sudah diisikan di Dapodik, sudah diisikan di Emis, di Pusdatinnya, di Verval kami ada, tapi ternyata tidak mengalir ke data kami. Dan itu memang dari Pusdatin ya. Jadi Pusdatin itu tidak mengalir. Dan kita sudah mengabaikan saja, diabaikan saja. Sudah biarkan kosong tidak apa-apa. Tanggal masuk dan kepala sekolah ini. Nanti sambil jalan diupdate. Jika ini sekolah yang punya masalah itu, terus tidak mau lanjut, lanjut saja. Tentang itu, tentang yang tidak ada tanggal masuk, sekolah dan nama kepala sekolah. Ada kepala sekolahnya ganti, sudah meninggal, tidak mengupdate, tidak bisa mengalir datanya. Baik, yang kedua tadi tentang definisi, pendefinisian kurukulum, kelas 12 kurukulum 13, kelas 10-11 masih kurukulum, sudah kurukulum merdeka. Sebenarnya sistem PDDS kami itu bisa mengakomodasi itu. Termasuk dengan mata pelajaran-mata pelajarannya. Jadi gini, di SPDSS itu kita mengenal istilah mata pelajaran wajib dan mata kepelajaran pilihan. Pilihan itu mungkin di sekolah dinamakan lintas minat, mata pelajaran lintas minat, peminatan atau apa. Untuk yang SMA dan MA, yang mata pelajaran wajib sudah kita tentukan. Kami tentukan itu juga bukan ngarang. Kami ngambil dari yang sudah ada. Dari ketentuan kementerian, mata pelajarannya wajib, artinya itu-itu saja. Kalau tadi PKN ada yang ada atau yang enggak ada, jadi begini, kalau misalnya di kami disebutkan memang ada pelajaran PKN, karena ada mata pelajaran yang dikasih bintang. Kalau mata pelajaran yang dikasih bintang, itu mata pelajaran itu bisa diedit. Tapi kalau mata pelajaran enggak bisa diedit, umumnya yang bisa diedit memang di SMK. Karena di SMK itu terus terang, kami susah mendefinisikan mata pelajaran wajib saja susah. Karena jumlah varianya macam-macam. Jumlah prodi di SMK itu ngalah-ngalah jumlah prodi di PTN kok jumlahnya. Banyak sekali dan enggak bisa dijadikan mana mata pelajaran wajibnya. Sehingga yang di SMK, kalau di SMK banyak yang dibintangi di mata pelajaran wajib bisa diedit. Tapi yang di SMA selama memang enggak diedit, selama memang enggak bisa diedit dan ada di situ yang di sekolah Bapak Ibu tidak ada, memang tidak usah diisi. Nah prosedur sudah diisi ini, ada yang diisi 0, kalau Bapak Ibu ngisinya by web tidak diunduh, kalau diunduh filenya kemudian muncul CSV kemudian jadikan Excel, itu harus diisi. Isinya jangan 0, X atau apalah gitu ya. Karena nanti harus diunggah, kalau 0 kan kosong. Tapi kalau Bapak Ibu ngisikan di situ, di web langsung itu tidak usah diisi, dia nanti akan istilahnya 0. 0 itu bukan 0. Kalau Bapak Ibu kasih 0 nanti nilainya 0 jadinya. 0 namanya kosongin aja. Kalau enggak bisa di on off. Memang ada yang bisa di on off ya beberapa pelajaran di situ, ada yang tidak. Terus ya kalau di SMK banyak yang kami on off-on off gitu. Karena kan kami punya kira-kira ini, tapi tempat lain enggak ada itu bisa di on off-on off, karena jumlahnya variannya banyak dan bisa ditambah di SMK. Itu yang diwajib. Kemudian jadi di pilihan itu bisa ditambah. Tadi juga ada pertanyaan masalah bahasa asing. Mata pelajaran, apa sih tadi itu namanya? Minatan ya istilahnya ya. Pilihan lah pilihan. Itu selama, itu bisa di edit kok, ditambah-tambah terus bisa kok. Kalau memang enggak bisa ditambah, ya berarti sejumlah itu saja memang. Ya usulan itu nanti kami akan pertimbangkan, ini kan SMA ini, kayaknya mulai MA ini juga, SMA ini mulai agak ikut-ikut SMK gitu ya. Jadi pelajarannya aneh-aneh, tambah macam sekolah model ini, tambahin ini kan susah juga kami mengakomodasi ya, kalau harus memenuhi semua gitu ya. Pada dasarnya begini, pengisian PDS itu semua mata pelajaran yang sudah diikuti siswa dan ada nilainya diisikan. Sepanjang dia bisa diisikan, diisikan. Sepanjang dia tidak bisa diisikan, ya berarti tidak usah diisikan. Ya tadi kalau misalnya tadi, kalau misalnya ada mata pelajaran itu wajib, ya di tempat Bapak-Ibu wajib, tapi enggak bisa di dalam mata pelajaran wajib, terutama yang PDS, SMA, sama MA, maka kalau itu sangat penting, masukkan saja di pilihan. Ya kami memang membedakan kelompok wajib sama pilihan, tapi di sistem kami sebenarnya cuma membedakan, ini yang memang biasanya ada di kurikulum 2013 atau kurulum Merdeka, yang pilihan ada yang ada, ada yang enggak. Jadi bisa ditambahin, nanti kami akan jadikan satu. Tapi konsisten, masuk konsisten itu, kalau misalnya di sekolah itu yang mata pelajaran wajib, katakan ada mata pelajaran A, tapi enggak ada di dalam mata pelajaran wajib di PDS, dan Bapak-Ibu jadikan di pilihan, maka semua siswa di situ yang A dijadikan di pilihan semua. Jangan ada yang dipasukkan, ada yang enggak, ada yang dimasukkan, itu kan enggak konsisten namanya. Karena kan kami ingin, dalam satu semester, yang sama, siswa itu, ya sama. Kecuali memang SMK, SMK itu tambah beda-beda, ya kayak orang kuliah, ngambil sana, ngambil sini mata pelajarannya, memang iya, dan itu memang, ya agak ruwet, tapi masih bisa lah. Yang menjadi masalah adalah, kalau misalnya ada siswa pindahan, nah ini ruwet ini, siswa pindahan. Sudah siswa pindahan, di sekolah yang lama nilainya bagus-bagus, kurikulumnya beda lagi, dengan yang teman seangkatannya itu. Ya kan, ini jadi banyak pertanyaan, ini gimana tentukan eligibilitas, dia enak dong, anak yang di situ, ya saya selalu sarankan, buat peraturan aja. Kalau ada siswa yang pindahan, kalau mau di sini, enggak usah dijadikan, tidak dimasukkan di SNBB, itu lebih aman. Sebab yang sudah 2 tahun di situ, yang dari awal, dia merasa akan, tidak fair, kan tidak fair, apalagi yang beda kurikulum, tambah ruwet lagi, sekolah ini, membandingkan ranking, 1 sampai sekiannya ini, mau masuk apa enggak, kan gitu kan. Jadi itu, diaturlah di masing-masing ya. Kemudian, tadi yang masalah bahasa asing, tadi sudah ya, jadi bahasa asing, misalnya kami akan pertimbangkan itu ya. Tapi nanti kalau misalnya, nanti mungkin lama-lama, yang mata pelajaran wajib, sama mata pelajaran, kosongin aja, diisi sendiri aja gitu ya. Nanti masalahnya begini Bapak Ibu, kenapa kami harus menentukan, supaya kami tahu, kalau di sini ada pelajaran bahasa Indonesia, si A juga punya pelajaran bahasa Indonesia, bisa kami bandingkan. Tapi kalau enggak, di sini menulisnya B Indonesia, di sini bahasa Indonesia, sudah beda, kami susah, di program susah jadinya. Makanya kami tentukan yang wajib-wajib, tadi yang ini, yang memang kami tahu, di kurum 2013 atau Merdeka, yang wajibnya ya memang itu. Yang masalah adalah, jika Bapak Ibu, sekolah kelas 12 itu menggunakan, sekarang kelas 12 tahun pertama, itu menggunakan kurikulum Merdeka, mulai kelas 10 mungkin ada yang menggunakan kurikulum Merdeka, tapi setengah hati mengerapkan kurikulum Merdeka-nya. Tahu setengah hati? Di kurikulum Merdeka itu, nilai rapotnya kan IPA, tapi di sekolah Bapak Ibu masih ada pelajaran fisika, matematika, yang punya nilai-nilai sendiri-sendiri. Terus Bapak Ibu, terus Bapak Ibu caranya gimana? Di rata-rata gitu? Ya kan sebenarnya enggak boleh juga. Nah itu kan setengah hati, sebenarnya kalau mengetentuan, kalau kurikulum Merdeka seperti apa, ya Bapak Ibu itu. Bapak Ibu harus mengeluarkan nilai rapot yang memang rapotnya sama dengan struktur mata pelajaran yang ada di Kulu Merdeka. Itu menjadi masalah nanti kalau si anak keterima, petugas di PTN hanya melihat di PDSS. Di PDSS seperti itu si anak ngasihkan rapot, rapotnya masih ada fisika, kimia, matika. akan jadi rame. Terus caranya gimana? Ya sementara Pala Sekolah buat surat yang menyatakan bahwa nilai ini-ini dijadikan di kumul berbeda nilainya adalah ini. Jadi anak-anak harus membawa itu dan ketika ditanya anak harus bisa menjelaskan supaya dianggap bukan nilai yang beda. Karena kejadian, ya selalu tiap tahun ada nilai rapot yang beda. Ini bukan mata pelajaran beda, tapi nilainya sih. Tapi kalau misalnya kemudian ternyata yang diambil nilainya yang bagus dari satu sup mata pelajarannya sebenarnya tidak ada di struktur, kan jadi masalah lagi. Karena PTN bisa membatalkan kelulusan gara-gara nilainya beda. Karena dianggap diupgrade lah dan macam-macam. Baik, kira-kira yang IC itu ya. Terus yang SMA 34, tergoda ini tadi ya. Memang untuk internasional program tidak diatur oleh kami di SPB itu diatur sendiri di permainan. Dan itu memang sudah dinyatakan bukan dari tiga jalur yang kita punya tadi, yang kita sebutkan tadi. SNBP, SNBP Mandiri. Di luar itu. Mereka bebas menentukan kapan-kapannya gitu. Jadi memang kalau tanggalnya itu tidak pas ya, memang akan terjadi seperti itu. Tapi di kami, di SNBP, sebelum siswa mempermanen pil pendaftaran SNBP, di situ ada perjanjian yang dia harus setujui. Ada perjanjiannya. Bahwa jika saya diterima, maka saya akan ambil. Akan daftar ulang. Ada tiga kalau saya lupa. Klik setuju. Nggak klik setuju, ya nggak jadi daftar berarti. Nggak lanjut. Dan memang perguruan tinggi sangat-sangat konsen bagi mereka-mereka yang putra-putri, siswa-siswanya dari sekolah tertutup banyak sekali yang sudah diterima tapi tidak diambil. Ditandai sekolah itu biasanya. Ya hati-hati ditandai itu. Baik dia diterima di internasional program atau bukan. Tapi kalau misalnya dia diterima di SNBP dan di internasional programnya di situ, ya masih nggak apa-apa. Kan memang di situ anaknya kan. Tapi biasanya ada yang sudah diterima di internasional program pas ikut di SWP, di PT itu ya ditandai. Ya artinya salah satu aja diambil gitu. Kadang kayak gitu juga. Tapi kalau dia sudah beda, internasional program PTNA, di SWP-nya diterima PTNB memang tidak bisa saling komunikasi karena tidak ada mekanisme untuk yang internasional program untuk di-set begitu. Ini silahkan diatur sendiri ya. Memang jadwal apakah mana saya nggak tahu juga. Karena internasional program apakah ada keharusan untuk diambil. Sepertinya kok nggak ada ya Pak Beb. Karena internasional program itu kalau sudah ditutup bisa dibuka lagi, dibuka lagi, dibuka lagi gitu kan. Maka sebaiknya menurut saya ya ikut SNBP dulu. Kalau sudah nggak keterima, baru ikut internasional program gitu. Walaupun sekarang memang banyak PTN sudah membuka internasional program. Kemudian lulusan Sepan dan SNBP Tadi pertanyaan Manisi juga ada tentang kait itu Kita kan gak koordinasi tanggal Nanti bisa sih dipikirkan koordinasi tanggal Tapi kan tetap bagaimanapun Kalau dua-duanya diterima Padahal saya gak tau Kalau di SNBP memang harus diambil Karena itu perjanjian Kalau di Sepan saya gak tau Harus diambil Kalau gak diambil sekolahnya itu tadi Bisa menjadi masalah Karena yang mau perebutkan kursi Itu banyak sekolah Kalau sekolah ini muridnya seperti sesuatu Tinggal aja yang lain masih banyak Terus kemudian tentang Yang tadi dari Manus 9 Jakarta Tadi apa ya Gak ada kayaknya bukan saya pertanyaannya Sudah cukup berarti ya Silahkan Pak Haris Ini saya jawab Yang ini tadi SNBP ya Nah naik ke sarang yang Span Perlakuannya berbeda Bapak-Ibu sekalian Yang pertama yang nilai Jadi nilai yang tahun ini Bapak-Ibu sekalian PDSS itu kami generate MAPLnya Jadi sesuai dengan Struktur kurikulum 2013 Dan yang terbaru Bukan kurikulum merdeka Jadi generate-nya kami cuma MAPL umum Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian Biasanya yang masalah Sekarang itu adalah SMK Karena SMK ternyata Sejarah itu tidak ada di semester 5 Di semester Kelas 12 Semester 1 Jadi Mohon diisi saja Bapak-Ibu sekalian Diisi PDSS nya Nilainya 10 Nilainya juga 10 Isi saja Nanti itu di sistem akan Dinulkan itu juga Jadi kan gak ada nilai 10 itu Jadi diisi saja Seperti itu Itu kaitannya Dengan Apa namanya PDSS Yang misalnya MAPLnya tidak ada Tapi harusnya Kalau emak ada rasa Harusnya ada Ibu PKN itu harusnya ada Karena Saya download Struktur kurikulum Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kita acuannya itu Nah itu Kalau mau perbarui Nah saya juga paham ini Karena acuannya adalah Acuan kurikulum K13 Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Itu satu Yang tadi PDSS Terus yang kedua Yang kaitannya Dengan Apa namanya Merdeka Belajar Ada yang Memperlakukan di Semester terakhir itu SMK itu Hanya PPL Nilainya 80 Nah Bapak Ibu Sekalian Mohon dibuatkan Konversinya Konversi nilainya Rapot tersebut Dari 80 itu Ke struktur Kurikulum Yang diinginkan Oleh aplikasi PDSS Tanda tangan Kepala sekolah Setelah itu Jangan lupa Dikasih ke siswanya Karena itu Harus di upload Nanti oleh siswanya Itu perlakuan Sepan seperti itu Perlakuan itu Sepan Yang misalnya Nanti ada Kurikulum Merdekanya Karena kurikulum Merdeka itu kan Kalau di SMK Cuma keluarnya satu PVL 80 Sedangkan di PDSS Kalau SMK itu Kalau tidak salah Ada 6 mata pelajaran Yang harus di upload KKM nya gimana Ya tentukan Bapak Ibu sekalian Konversinya Gimana nilainya Ya dari konversi Yang didapat Dari Merdeka Belajarnya Dikonversikan Ke nilai-nilai Yang akan di upload Dibuatkan Surat keterangannya Jelas disitu Hasil konversinya Mata kuliahnya Mata pelajarannya Apa saja Tanda tangan Kepala sekolah Itu nanti Di scan Itu nanti Diberikan ke siswanya Karena untuk Meng upload Nanti siswanya Saat pendaftaran siswa Terus yang kedua Ada pilihan nih SNBP Dengan span Terus Punishment nya apa Kalau di span Tadi sudah saya Spill Ibu Bapak Ibu Indeks sekolah Indeks sekolah itu Digenerate Salah satu Kategorinya Itu adalah Registrasi Contoh misalnya Dari man Lulusnya Diluluskan span Itu misalnya Lima orang Yang daftar ke UIN Itu hanya Tiga Nah Jadi Rendah kan Hanya sekitar 60% Nah kan Mengpengaruhi itu Nilai indeks sekolahnya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ya kalau bisa Diarahkan Mana yang memang Untuk SNBP Mana yang untuk Span Dua-duanya Boleh pada daftar Boleh Tapi resikonya Ditanggung sekolahnya Sendiri Kami belum Menentukan Nanti Kuota Per Sekolah Itu tahun ini Belum ada Nanti kalau sudah ada Itu diberlakukan Kebijakannya ada Itu akan mengurangi lagi Nanti Jadi kami Di sepan PTKin Dan WPTKin Kami tidak pasang Barir Bapak Ibu sekalian Adik-adik sekalian Barirnya itu Hanya di kuota Habis itu Nanti di indeks Di terakhir kami Pasang barir itu Dinilai raportnya Dinilai MAPL-MAPL Yang support Untuk prodinya Itu beri-beri Di situ Seperti itu Kalau untuk perlakuan Sepan PTKin Indeks sekolah sudah Setelah itu Keketatan Ya keketatan Kemarin Tahun ini Belum kita tampilkan Ya Bapak Ibu sekalian Tapi kami sudah Buat keketatannya Tinggal kemarin Kebijakannya Dari Ketua Panitia Tidak untuk Dipublikasikan Jadi kami ya Stop Itu Terus Yang kedua Mungkin yang terakhir Ini Kenapa harus Dua PTKIN Dua PTKIN Dispan Memang kita juga Harus tadi itu Salah satunya Men support Juga PTKIN-PTKIN Yang memang Sepi peminat Kita juga harus Dan juga Ya contohnya Misalnya Kalau asalnya Dari Papua gitu kan Pilihan pertama PTKIN Pasti di Jawa Pak Terus terang Bapak Ibu sekalian Pendaftar terbanyak Itu pasti Di PTKIN Di Pulau Jawa Tapi asalnya Itu di luar Jawa Yang paling banyak Di luar Jawa Bahkan sekolah Yang paling banyak Mendaftar Itu bukan ada Di Jakarta Bukan ada Di Jogja Tapi di luar Dari Pulau Jawa Banyak dari Lampung Banyak dari Padang Seperti itu Banyak dari Kalimantan Kalimantan Gimana kalau tidak Ada PTKIN yang disana Semuanya di Jawa Semua Mungkin itu ya Yang bisa Kami jawab Silahkan Mungkin ada sesi lanjut Baik Untuk selanjutnya Mohon maaf Mau izin Pak Narsum Kayaknya sepertinya Banyak soalnya Jadi kita kasih Kesempatan Tiga lagi Yang disini Nanti yang di atas Satu ya Setelah ini Mungkin boleh Dari siswanya dulu Siswanya belum Pak guru Bu guru Tunggu sebentar Siswanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Najwa Nurul Awliya Dari SMA IT Bayitul Kuro Saya ingin bertanya Untuk sertifikat Yang paling menjadi bahan Acuan persentase Keterima lebih banyak Itu adalah Yang lebih tinggi tingkatnya Atau yang paling terbaru Pelaksanaannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik lanjut Ya ibu di depan Ibu di depan Udah semangat Mas dibantu Ibu gurunya Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesua siswi kami Yang mendaftar sepan PT KIN Itu Jarang ada yang lulus Bahkan Tahun kemarin Dua tahun terakhir ini Kita zong Tidak ada sama sekali yang lulus Walaupun peminatnya banyak gitu ya Peminatnya adalah puluhan Tahun 2021 Itu hanya dua Ya dan Saya bertanya Kemudian tadi ketika Bapak Mengatakan bahwa Indeks sekolah berpengaruh Jadi ada anak mungkin yang tidak mengambil gitu ya Dan mungkin kesalahan kami juga Kami tidak Tidak tahu kalau anak itu tidak mengambil gitu Mungkin Bagaimana caranya ya Biar kami bisa memperbaiki Ini semua gitu Sehingga kembali Man satu kota Tanggerang Selatan itu dipercaya kembali Sementara Sekolah kami termasuk Kedalam top seribu Jadi Bahkan di Di Tanggerang Selatan sendiri Yang pertama Man Insan Cendikia Serpong Dan kami yang ke sepuluhnya gitu loh Tapi Untuk sepan PT KIN Kami sangat sedih Tiap tahun kami mendaftar Tapi dua tahun terakhir kami benar-benar Tidak Mendapatkan Satupun kuota Kelulusan Di span PT KIN Lalu Yang kedua Saya tertarik dengan Talent scouting tadi Apakah Talent scouting ini hanya untuk Man insan Cendikia se-Indonesia Atau juga diperbolehkan Untuk man reguler Seperti man Satu kota Tanggerang Selatan Sementara Untuk MOU di Man 1 Kota Tansel Itu sangat terbuka Dengan mahasiswa UIN Jakarta Baik yang melakukan PLP Dari Dari Fakultas Terbiah Dan Juga PP2KT Kami sangat welcome Setiap tahun selalu ada Tapi Untuk talent scouting ini Sepertinya kami tidak pernah ditawarkan Kalau memang Memang kami Bisa Selain Man IC Kami berharap Sekolah kami juga menjadi Salah satu Bidikan untuk talent scouting Mengingat sekolah kami juga masuk top seribu ya Oke Dan salah satu sekolah terbaik Di Di Tanggerang Selatan Baik Segitu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk selanjutnya Yang di atas Ada yang bertanya Yang di atas Oke kalau gitu Ada Ada Ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hanifah Fadal Putri Dari SMA 84 Jakarta Sebelumnya Terima kasih Atas Kesempatannya Di sini saya ingin bertanya Di jalur sepan PT KIN Apakah boleh mengisi Satu Satu tempat saja Dan jika tidak diterima Dan jika diterima Boleh Buat tidak mengambil Atau tidak Atau enggak Dan apa saja dampaknya Untuk pertanyaan selanjutnya Di tempat saya itu Banyak teman-teman yang merasa Takut untuk Masuk ke WUIN Jakarta Jadi pertanyaannya Apakah ada upaya Yang harus dilakukan Teman-teman Untuk merasa percaya diri Dan tidak takut Untuk masuk ke WUIN Jakarta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu sekalian Mungkin cukup ya Tiga penanya Karena waktunya memang Sudah Zuhur ya Baik Dipersilahkan Pertanyaan saya Kayaknya cuma satu kok Tentang sertifikat Baik tadi belum sempat Dijelaskan ya Sedikit ya Tentang kriteria Apakah yang paling baru Ataukah yang paling tinggi Sertifikat itu Sangat subjektif ya Jadi Tergantung memang Sertifikat itu Dikeluarkan oleh Siapanya dulu Sertifikat yang paling sakti Yang saya bilang paling sakti ya Itu adalah Sertifikat yang Dikeluarkan Kejuaranya Dikeluarkan oleh Prodi Di PTN Yang siswanya Mau daftar disitu Kalau Anda Adik-adik Ikutkan Biasanya suka ada tuh Prodi-prodi gitu kan Lomba Olimpiade Psikologi Mungkin disini gitu Ngadakan lomba Untuk anak SMA Itu kan yang menilaikan Dosen-dosennya Anda juara satu Walaupun tidak ada Janji bahwa Anda Diterima Free pass Tapi ada juga Memang yang free pass Di tempat saya TSI itu Ada lima Kejuaran Juara satunya free pass Dilewatkan SNPP memang Jalur itu Nah ini juga begitu Kalau Anda juara satu Dapat sertifikat Terus yang dari tangannya Dekannya Artinya dari Dosennya sendiri Walaupun Anda itu Peringkatnya Enggak 40% Sebaiknya sekolah Masukkan Di yang 40% Karena itu Sudah sangat valid Dinilai oleh Dosen-dosennya sendiri Kalau rapot Kan rapot Bukan mereka yang nilai Kan gak tahu Rapot kan nilai Orang lain Pihak lain Itu sakti Terus yang kedua Sebaiknya memang Ini kenapa perlu Kami sampaikan Yang ada Di dalam Puspresnas Karena kami menyandarkan Pada lembaga Yang mengelola Lomba-lomba Dan macam-macam Bukan berarti Terus harus dari Puspas-pasti ini Enggak Tapi karena Banyak sekali Sertifikat itu Abal-abal Bapak Ibu Dan adik-adik semua Kami terima itu Banyak sekali Tiba-tiba Ada sertifikat Juara satu Internasional lagi Di negara-negara Tetangga kita Di ASEAN Atau setara Asia Juara satu Juaranya aneh-aneh lagi Setelah ditelusuri Ya itu Abal-abal Karena orang lain Orang luar negeri Tahu Orang Indonesia Butuh Sering Mau Ingin piknik Keluar negeri Piknik Jadikan Ajang lomba Dimenangkan Itu banyak Berapa PTN Sudah mendata Ada satu PTN Negeri itu mendata Seratus lebih Lembaga di luar Yang gak jelas Di Indonesia juga banyak Kan aneh aja Juara nasional Tapi pesertanya Hanya sekian Dan diikuti Hanya di dua provinsi Aja Kan bukan nasional Jadi yang kayak gitu-gitu Pasti walaupun baru Sekalipun enggak Cuma memang prestasi itu Harus prestasi yang adik-adik Dapatkan selama Sekolah di SMA Bukan SMP Apalagi SD Itu iya memang Jadi yang Di tataran itu Sedangkan untuk Kategorinya Bisa nasional Adik-adik Misalnya juara Tingkat nasional Bisa saja Mengalahkan yang Internasional Tergantung memang Di PTN itu Apakah dia butuh Adik-adik Yang juara itu Misalnya begini Kami itu ya Di PTN juga ada Lomba olahraga Tingkat perguruan tinggi Lomba seni Tingkat perguruan tinggi Lomba olimpiade Tingkat perguruan tinggi Kami kan juga di perguruan tinggi Gak mungkin mendidik Dari mereka-mereka Dari nol Sehingga kan Paling gampang apa Paling cari Yang dari SMA Dia memang sudah Perinjang prestasi itu Misalnya nih Atlet taekwondo Pond gitu kan Masih SMA kan Bisa kan Kayak gitu-gitu Ada kejadian Nah kita kan Ngambil aja dia Nanti kita ikutkan Lomba-lomba Kan menangan kita Nah ada yang kayak gitu Misalnya Hafiz Hafiz itu kita kan juga punya Musabakoh Dilawatir Quran Tingkat mahasiswa Ya kalau kami PTN disuruh Mendidik mulai awal Ya sampai kapan Gitu kan Selesainya Paling gampang mana Ya cari yang sudah ada Hafiz sih gitu kan Untuk kita menangkan Lomba gitu loh Ya kan Hafalan Segala macem gitu-gitu Ya bukan karena Hafiznya juga Bukan ya Salah satu juga itu Kita ingin dapatkan Siswa yang menjadi Masih sudah jadi Tinggal ikut Mewakili perguruan tinggi Kita lomba Supaya menang gitu kan Ya kita kan Antara perguruan tinggi Juga ada persaingan Begitu-begitu Masalahnya ya Dan itu menjadi Ukuran juga ya Istilahnya menjadi Ukuran performan Dari perguruan tinggi Itu prestasi Mahasiswanya Nah kayak gitu-gitu juga Dilihat Jadi jangan heran Bisa saja Anak nilai rapotnya Tidak tinggi Tapi malah dia yang dipilih Karena dia punya prestasi itu Tapi bisa saja Memang prestasi itu Di perguruan tinggi Tentu tidak dilihat Karena prestasi yang dia Unggah itu memang Gak inline dengan Visi-visinya Di perguruan tinggi itu Atau memang tidak inline dengan Prodi-nya gitu ya Jadi kan itu kan Sebenarnya tidak bisa Diukur Kalau memang ada punya prestasi Masukkan saja Ya masukkan saja Ya siapa tahu Itu dilihat Yang penting Ada mendeskrisikan Di kolom tempat Si unggahan itu Bahwa ini tentang apa Ada punya prestasi apa Dan kalau memang ada linknya Sebutkan tuliskan Di situ linknya di mana Itu ya kira-kira Jawaban dari saya Terima kasih Terima kasih Pak Mity Lanjut Ini Yang sertifikat Nah kalau khusus sepan Adik-adik sekalian Khusus sepan Silahkan Unggah Yang tertinggi Karena Mulai dari Tingkatan Mulai dari Juara Itu akan Memiliki Poin tersendiri Kalau di sepan Jika Apa namanya Siswa-siswa yang Dari Madarasa Utamakan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Prestasinya Silahkan diunggah Tahun lalu Itu Maksimal Bisa mengunggah Tiga Tahun ini Kita batasi Hanya satu Jadi silahkan Pilih Dua tahun terakhir Kalau dua tahun terakhir Kan SMP Tidak masuk ya Jadi jangan Sekali-kali Masukkan SMP Karena kalau Ketulis Apa namanya Di sertifikat Itu ada tulisan SMP Itu sudah Tidak akan Dinilai Jadi silahkan Adik-adik sekalian Pilih Sertifikat yang Paling tinggi Utamakan Kalau misalnya Ada dua Sama-sama Nasional Sama-sama Tingkat Kabupaten Kalau misalnya Ada yang dari Kementerian Agama Utamakan yang dari Kementerian Agama Karena nilainya Lebih besar Itu kaitannya Dengan sertifikat Ini khusus nanti Nge-uploadnya Saat siswa Mau mendaftar Terus yang kedua Tadi Kami sudah Mendaftarkan di Sepan Tapi tidak lulus Tidak ada yang lulus Ibu Bapak Mohon Dicek kembali Apakah Prodi yang Dipilih itu Adalah Prodi-prodi Yang memang Apa namanya Keketatannya tinggi Sedangkan Siswanya Yang didaftarkan Mungkin Bukan Dari peringkat Yang utama Jadi kita Pertama itu Adalah Di Pertama di Peringkat dulu Nilai skor Akhirnya Baru dipotong Kuotanya Itu pun Biasanya Bapak Ibu sekalian Adik-adik sekalian Para pimpinan Itu para rektor Itu biasanya Kuota itu Akan dilebihkan Satu atau dua Karena memang Ada yang Batas-batas Di bawah skornya Yang memang Sama-sama Misalnya Skornya sama Dia cuma beda Abjat Biasanya itu Akan dimasukkan Biasanya Bapak Ibu sekalian Jadi Kaitannya dengan Pak gimana triknya Pak Supaya bisa masuk Nah Ya didaftarkan Dilihat Apa namanya Dikonfirmasikan Mungkin ke UIN Jakarta Gitu kan Kira-kira kami mau daftar Lebih baik Prodinya yang mana Begitu Ditanyakan Terus talent scouting Nanti Pak Priyono Terus Selanjutnya Itu yang Pilihannya Sepan itu Wajib memilih Dua petikin Itu wajib Kalau satu Pak Enggak bisa Enggak bisa finalisasi Jadi harus Pilih itu Petikin satu Dua prodi Petikin dua Dua prodi Pak kalau nanti Misalnya Enggak lulus Misalnya saya lulus Pak Tapi di petikin dua Apakah Boleh enggak diambil Ya silahkan Enggak apa-apa Mau diambil Enggak diambil Tapi nanti Indeks itu Diambil dari Yang petikin satunya Bukan dari petikin duanya Itu ya Terus Tadi kalau misalnya Tadi menjawab Takut masuk win Saya enggak tahu Takutnya kenapa Kan harus Dibinisikan dulu Takutnya kenapa Masa takut Ini kan mahasiswa ya Pak Ini mahasiswa semua Yang jadi MC Yang bantu live Ini mahasiswa semua Kayaknya Enggak takut-takut Mungkin itu ya Dari saya Silahkan Baik Terima kasih Lanjutkan Pak Priono Terkait talent scouting Ya terima kasih Untuk talent scouting Tadi sudah disampaikan Ada syaratnya ya Untuk ada MOU Tadi sekalian menjawab Dari Isi mana ya Yang pertama itu Dari Ternate apa Di mana Serpong Ya Serpong Ya itu Jadi ini Ini bukan hanya untuk Mani saja Untuk MOU Ya semuanya Jadi Tadi kalau yang dari Apa Serpong ya Yang Talent scouting itu Apa Hanya untuk Isi dan Isi saja Tapi untuk umum Ya bisa Silahkan Bapak ibu Bapak ibu aktif Untuk Membuka web kita Itu ya Jadi Asalnya harus ada MOU dulu MOU itu Tadi disampaikan Di WIN Bandung ya Dengan fakultas Ini juga Tidak masalah MOU dengan universitas Kemudian MOI nya dengan Fakultas Seperti itu Ya Kemudian yang tadi Takut masuk ke WIN Pertanyaan Sama-sama Sama ya Pertanyaannya Takut Disini banyak banget Ya Siswa-siswa yang dari SMA Ya Jadi benar Takutnya karena masalah apa Apa Orang WIN Menakutkan Apa Seperti apa Ya Coba dikenali dulu Dikenali Minimal Lewat webnya Dan sebagainya Kalau tak kenal Kan Tak sayang Jadi mungkin Dari jauh-jauh Wah ini menakutkan Gedungnya kayak gitu Manutkan Dan sebagainya Oke Optimis aja ya mbak Jangan takut-takut Langsung aja Dikenali Kemudian nanti Akan bisa Menjadi Kebisaan Dan menjadi Cinta Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Beri aplaus Untuk narasumber kita Baik Bapak Ibu sekalian Pimpinan Sekolah Maupun Pondok Pesantren Yang sudah hadir disini Sekali lagi Terima kasih Banyak Walaupun Sebenarnya Pasti banyak Dari Para santri Dan maupun Siswa yang Ingin bertanya Sekali lagi Mohon maaf Karena memang Waktunya Terbatas Mudah-mudahan Bisa terjawab Nanti melalui link Yang pastinya Adik-adik sudah Paham semua Bagaimana Cara menanyakan Beberapa jalur Jalur masuk Perguruan tinggi Baik Kita akhiri Kegiatan Sosialisasi Jalur masuk Perguruan tinggi ini Dengan kita Sama-sama Membaca Alhamdulillah 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 Amin Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa